Nama saya Richard Tupelu, asal saya dari Manado, waktu saya cari gereja Ben Hill Kebetulan saya sempat kebingungan juga, bahkan saya sempat minta petunjuk dari WA ke teman-teman Untuk boleh menunjukkan gereja Advent yang terdekat di Jakarta Pusat Dan puji Tuhan ada yang bilang, bahwa coba cari di Google Map Dan waktu saya search di Google Map, dan saya begitu buka itu lagi, saya bisa lihat bahwa ada gereja Ben Hill Dan kebetulan gereja Ben Hill ini sudah beberapa kali saya dengar dari waktu masih di Manado Bahkan waktu itu di Manado, waktu saya coba cari renungan untuk bacaan saya setiap pagi Saya temukan bahwa renungan dari gereja Ben Hill Dan bahkan sempat saya posting beberapa renungan ke Facebook saya Dan saya pikir, kayaknya saya penasaran dengan gereja Ben Hill Dan akhirnya, sabat kedua saya datang ke sini Dan berlanjut, sabat ketiga juga saya sempat datang ke sini Bahkan sampai hari ini, saya merasa bahwa Ben Hill ini bukan lagi hal yang asing bagi saya Tapi justru semacam saya sudah mengenal Ben Hill ini dari lama Walaupun mungkin baru berapa kali saya masuk gereja di Ben Hill Saya puji Tuhan, sempat jadi misionaris selama satu tahun 2017 kemarin Dan sempat melayani di daerah Ambon, di Kepulauan Ambon, Meluku Barat Daya Jadi ada sampai satu tahun di sana Saya bersyukur ketika saya punya keinginan untuk membagikan renungan-renungan kebenaran firman Tuhan Justru saya banyak dapat referensi dari Ben Hill sendiri Karena begitu saya buka internet, saya cari renungan Advent yang muncul gereja Ben Hill Jadi saya coba baca dan akhirnya saya dapat membagikannya lewat Facebook Dan bahkan mungkin ada di WA juga Saran saya sih supaya semangat dari para pekerja yang ada di Ben Hill Pelayan-pelayan Tuhan yang ada di Ben Hill Supaya tetap melakukan hal-hal yang tentunya mungkin dinilai biasa Tapi bagi orang lain ketika menemukannya itu sangat luar biasa pengaruhnya dalam kehidupan mereka Mungkin saya salah satu orang yang kemudian bisa datang bergereja, bisa setia datang ke gereja Karena saya tahu ada gereja Ben Hill yang senantiasa punya kualitas dalam pelayanan Bukan hanya bicara tentang gerejanya, tapi bagaimana pelayanan mereka sudah jelas Bahwa di internet saja, di dunia maya saja yang mungkin agak sulit Apalagi di dalam kehidupan yang nyata, pasti pelayanannya akan sangat luar biasa Dan puji Tuhan sampai hari ini saya ada di Ben Hill karena saya lihat pelayanan itu Karena rata-rata mungkin setiap orang pasti memiliki penilaian-penilaian tersendiri Dan bagi saya pelayanan Ben Hill, pelayanan yang luar biasa Melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh Dan mungkin bagi orang-orang muda, percaya ketika kita tetap setia dalam melayani Tuhan Mungkin ada banyak tantangan dalam kehidupan kita, dalam pelayanan kita Tapi saat kita tetap mau melangkah dengan Tuhan Tuhan tidak pernah kekurangan cara untuk membuat kita semangat Kalaupun hari ini mungkin saya hampir patah semangat Karena saya punya banyak pergumulan dalam hidup Tapi ketika saya melihat gereja Ben Hill, saya melihat Tuhan sedang berkarya Untuk tetap memberikan semangat bagi saya, sehingga saya boleh ada di sini Jadi untuk pemuda Ben Hill, bahwa jangan patah semangat Setiap apa yang kita lakukan pasti akan berpengaruh Karena Tuhan tidak pernah kehilangan cara untuk memberi kita semangat Tuhan selalu memiliki seribu satu cara untuk dapat memberikan kita semangat dalam melayani Tuhan Terima kasih Terima kasih